Intro Halo sepuluh beres, welcome back to Salam Seperti ke 9 Kali ini kita akan bahas hasil lengkap match dek keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 John Asia tahap 2 Berikut hasil lengkap seluruh pertandingan pertemuan keempat yang digelar Dari 26 hingga 27 Maret 204 Kita mulai dari grup A, berikut update klasmen dari hasil match dek ketiga Puncak klasmen dipimpin oleh Qatar 9 poin, menyusul India 4 poin, Kuwait 3 poin, dan Afghanistan 1 poin Partai pertama India versus Afghanistan, skor 1-2 dimenangkan oleh Afghanistan Dapat tambahan 3 poin, Afghanistan geser Kuwait dari peringkat 3 Partai kedua Kuwait versus Qatar, skor 1-2 dimenangkan oleh Qatar Dapat teman 3 poin, Qatar berhasil raih 12 poin dan lolos kualifikasi tahap 3 karena telah unggul lebih dari 6 poin dari peringkat 3 Berikutnya kita pindah ke grup B, puncak klasmen dipimpin oleh Jepang 9 poin, menyusul Surya 4 poin, kemudian ada Korea Utara 3 poin, dan Myanmar raih 1 poin Partai pertama Surya versus Myanmar, skor telak 7-0 tanpa balas dimenangkan oleh Surya Dapat tambahan 3 poin, Surya kejar Jepang di puncak klasmen dengan selisih 2 poin lagi Karena laga Korea Utara versus Jepang ditiadakan, maka Jepang menang W.O. total saat ini koleksi 12 poin Maka Jepang lolos kualifikasi tahap 3 karena telah unggul lebih dari 6 poin dari peringkat 3 Berikutnya kita pindah ke grup C, puncak klasmen dipimpin oleh Korea Selatan 7 poin, menyusul Thailand 4 poin, China PR 4 poin, dan Singapura 1 poin Partai pertama China PR versus Singapura, skor 4-1 dimenangkan oleh China PR Dapat tambahan 3 poin, China PR geser Thailand dari peringkat 2 Partai kedua, Thailand versus Korea Selatan, skor 0-3 dimenangkan oleh Korea Selatan Dapat tambahan 3 poin, Korea Selatan saat ini berhasil koleksi 10 poin Walau masih unggul 6 poin dari peringkat 3 Korea Selatan dipastikan lolos kualifikasi tahap 3 karena tidak mungkin Thailand berhasil cetak 13 gol Tanpa kebobolan di 2 laga sisa Berikutnya kita pindah ke grup D, persaingan posisi di grup D sangat sengit sekali Dimana 3 negara teratas yaitu Oman, Kyrgyzstan, dan Malaysia sama-sama raih 6 poin saat ini Partai pertama Kyrgyzstan versus China Taipei, skor 5-1 dimenangkan oleh Kyrgyzstan Dapat tambahan 3 poin, Kyrgyzstan geser Oman dari peringkat pertama Partai kedua, Malaysia versus Oman, skor 0-2 dimenangkan oleh Oman Dapat tambahan 3 poin, Oman masih tertahan di peringkat 2 karena kalah selisih gol dari Kyrgyzstan di peringkat pertama Selanjutnya kita ke grup E, pucat kelas main dipimpin oleh Iran yang sama-sama raih 7 poin dengan Uzbekistan di peringkat 2 Sementara itu Hong Kong dan Turkmenistan juga sama-sama raih 1 poin saat ini Di partai pertama Uzbekistan versus Hong Kong, skor 3-0 dimenangkan oleh Uzbekistan Dapat tambahan 3 poin, Uzbekistan geser Iran dari peringkat pertama Dan karena telah unggul lebih dari 6 poin dari peringkat 3 Maka Uzbekistan lolos kualifikasi tahap 3 Partai kedua, Turkmenistan versus Iran, skor 0-1 dimenangkan oleh Iran Dapat tambahan 3 poin, Iran geser Uzbekistan dari peringkat pertama Dan juga berhasil lolos kualifikasi tahap 3 Berikutnya kita ke grup F, pucat kelas main dipimpin Irak 9 poin Menyusul timnas Indonesia 4 poin, kemudian ada Vietnam 3 poin dan Filipina 1 poin Di partai pertama Filipina versus Irak, skor 0-5 dimenangkan oleh Irak Dapat tambahan 3 poin, Irak total koleksi 12 poin Dan lolos kualifikasi tahap 3 karena telah unggul lebih dari 6 poin dari peringkat 3 Di partai kedua, Vietnam versus timnas Indonesia, skor 3-0 dimenangkan oleh timnas Indonesia Dapat tambahan 3 poin, timnas Indonesia saat ini koleksi 7 poin dan hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos ke tahap 3 Selanjutnya kita ke grup G, punca kelas main dipimpin Saudi Arabia 9 poin Menyusul Tajikistan 4 poin, kemudian ada Jordan 3 poin dan Pakistan masih 0 poin Di partai pertama, Tajikistan versus Saudi Arabia, skor sama kuat 1-1 Dapat tambahan masing-masing 1 poin Saudi Arabia, di punca kelas main dengan torehan 10 poin Partai kedua, Jordan versus Pakistan, skor telak 7-0 tanpa balas dimenangkan oleh Jordan Dapat tambahan 3 poin, Jordan geser Tajikistan dari peringkat 2 Selanjutnya kita pindah ke grup H, punca kelas main dipimpin oleh Uni Emirat Arab 9 poin Menyusul Bahrain 6 poin, kemudian ada Yaman 3 poin dan Nepal masih 0 poin Partai pertama, Yaman versus Uni Emirat Arab, skor 0-3 dimenangkan oleh Uni Emirat Arab Dapat tambahan 3 poin, Uni Emirat Arab raih 12 poin dan berhasil sabet 1 tiket lolos ke kualifikasi tahap 3 Partai kedua, Bahrain versus Nepal, skor 3-0 dimenangkan oleh Bahrain Dapat tambahan 3 poin, Bahrain kini koleksi 9 poin Berikutnya kita pindah ke grup I, punca kelas main dipimpin oleh Australia dengan 9 poin Menyusul Palestine 4 poin, kemudian ada Lebanon 2 poin dan Bangladesh raih 1 poin Partai pertama, Lebanon versus Australia, skor 0-5 dimenangkan oleh Australia Dapat tambahan 3 poin, Australia total raih 12 poin dan lolos kualifikasi tahap 3 Partai kedua, Bangladesh versus Palestine, skor 0-1 dimenangkan oleh Palestine Dapat tambahan 3 poin, Palestine kini koleksi 7 poin di peringkat 2 Inilah segelasin pohasil match day keempat dan daftar tim lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia tahap 2 Semoga kawan-kawan semuanya terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!